Pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat KPM mulai Januari hingga Maret 2024. Besaran dana yang diterima oleh masing-masing KPM yakni Rp200.000 per bulan. Menurut Presiden Joko Widodo, BLT tersebut merupakan program lanjutan dari BLT El Nido yang sebelumnya telah berjalan sejak November hingga Desember 2023. Disampaikan usai menghadiri Kongres ke-16 Gerakan Pemuda Ansor di Pelepuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Jumat 2 Februari, Jokowi mengklaim BLT ini serupa dengan BLT El Nino, yakni guna memperkuat daya beli rakyat mengingat harga beras di sejumlah daerah yang terdampak El Nino masih mahal. Ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang dibawa. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Jokowi menambahkan total anggaran BLT mitigasi risiko pangan yang jumlahnya mencapai 11,25 triliun ini, sudah melewati mekanisme persetujuan DPR dan bukan keputusan sepihak. Dari Jakarta, Afraugesti Yogi Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan.